Untuk menghemat lampu atau energi listrik, pemerintah kota Bandung membuat program baru yang bernama Caang Baranang. Komunitas BEEC atau Bandung Economic Empowerment Center membuat satu inovasi dengan mengoptimalkan anak-anak muda Bandung. Berkreasi membuat lampu hemat energi yang dapat menerangi seluruh sudut pelosok rumah warga. Guna mencegah sumber energi konvensional yang kian menipis, membuat pelaku kreatif berpikir untuk menciptakan produk yang hemat energi dan ramah lingkungan. Salah satunya yaitu Bandung Economic Empowerment Center. BEEC menciptakan lampu hemat energi dan ramah lingkungan. Lampu hemat energi ini disebut lampu limar atau listrik mandiri rakyat. Lampu limar proses kerjanya menggunakan konsep charging selama 3 jam yang nantinya dapat menerangi tempat-tempat gelap selama 12 jam. Mulai dari gang, rumah penduduk, dan area yang belum tersedia lampu PJU. Ketua BEEC Ujangkoswara mengatakan rencananya lampu limar ini akan dibawa ke wilayah Kalimantan atau ke daerah yang belum terjangkau listrik. Jangan pendekatannya ke produk, tapi ini adalah hasil aktifasi dari para pemuda. Hasil daripada pemberdayaan, kalau pendekatannya produk, nanti dibandingkan dengan produk-produk yang sejenis mungkin saja, yang lain lebih canggih dan sebagainya. Tapi ini adalah hasil daripada anak Bandung dan memang dibutuhkan oleh seluruh penjuru Indonesia yang masih gelap. Jadi mudah-mudahan dengan adanya membuat Bandung-Caang Baranang ini, pemuda Bandung itu menjadi laskar-laskar perlita, peneruskan cita-cita kartini, habis gelap terbitlah anak Bandung. Sementara Wali Kota Bandung, Oded M. Daniel mengatakan, ia sangat optimis dengan program Bandung-Caang Baranang, mampu memberikan inovasi yang terbaik untuk masyarakat, baik di kota Bandung maupun untuk di luar kota Bandung. Alhamdulillah, Oded merasa krimis. Kenapa? Karena ternyata, Oded bertemu dengan sosok seorang pemuda asli orang Bandung yang punya prestasi, yang punya produk, yang punya prestasi produk, luar biasa ciptaan beliau tentang istri ini, laku ini. Dengan adanya inovasi baru ini, pemerintah kota Bandung berharap, pemuda di kota Bandung lebih memiliki jiwa yang inovatif, kreatif, dan produktif, sesuai dengan julukannya sebagai kota produktif. Yuwana Kurniawan, Bandung TV